diketahui perceraian Ahmad Dhani dan Maya Estianti pada 2008 silam sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat di publik hal itu tak terlepas dari adanya isu perselingkuhan yang diduga menjadi penyebab rumah tangga kedua orang tua al-eldul mengalami konflik diketahui Ahmad Dhani sempat berseteru dengan Maya Estianti sebelum menikah dengan artis Mulan Jamila adapun isu perselingkuhan Ahmad Dhani munculnya orang ketiga artis Mulan Jamila adalah sebagai pengganggu rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianti siapa sangka baru-baru ini Ahmad Dhani sempat menyesali perceraiannya dengan Maya Estianti hal itu diungkap Ahmad Dhani dalam sebuah wawan cara tertulis Ahmad Dhani mengungkapkan perasaannya setelah menikah dengan Mulan Jamila yang diungkap dalam wawan cara tersebut dan diungkapkan sosok Maya Estianti adalah sosok berperan penting sebagai ibu kandung al-eldul yang tak bisa digantikan oleh Mulan Jamila Maya Estianti tak tergantikan dalam mengurus anak dalam urusan ranjang Mulan Jamila ya bisa tetapi dalam urusan orang tua ya enggak ujar Ahmad Ahmad Dhani mengakui karena hal tersebut anaknya Al-eldul lebih memihak Maya Estianti kala itu ya pasti memihak Maya itu natural dan umum wajar anak laki-laki membela ibunya bebernya lagi lantas disinggung soal perceraiannya Ahmad Dhani tak menampik bahwa dirinya menyesal penyesalan ya pasti dong terutama anak saya sebagai orang tua laki-laki tidak bisa memberikan kehangatan orang tua perempuan apa mau dikata dunia tidak sempurna tandasnya lagi